Halo teman-teman Assalamualaikum jadi lagi-lagi saya syuting malam karena kemarin sore saya terima si bongsor HP akuos ini dengan wabah yang diderita HP ini adalah terjebaknya akun Google oleh pengguna sebelumnya mungkin kalian lihat dari fisiknya dia sangat-sangat mulus jadi ini adalah rujukan dari rekan kerja saya baik teman-teman tidak lupa saya sertakan doa untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan yang belum silahkan subscribe terlebih dahulu mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah rumor yang beredar saat ini mudah-mudahan kalian selalu sehat tentunya ya Nah jadi kita akan pastikan dulu untuk akun Google-nya terlok apa tidak jadi kita akan set up dulu seperti biasanya kita klik setup Oke saya koneksikan melalui jaringan WP agar lebih stabil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian lihat jadi memang benar dia terlok dengan akun Google pengguna sebelumnya oke kita akan kembali jadi untuk step awalnya kita akan mulai dan mari kita berpetualang pertama kalian klik tombol panggilan darurat seperti ini kemudian di menu daruratnya kita akan beri dia nama nah selanjutnya kita akan ketikan disini www.youtube.com setelah benar-benar komplit kita akan tap disini dan ternyata tidak keluar di mungkin belum beruntung kita akan ulangi di menu address bar nya oke kita akan tap dan kalian lihat disana ada logo YouTube di atasnya kita akan klik nah kemudian kalian akan dibawa ke halaman YouTube gambar orang ini kita akan klik kemudian untuk prepasinya kita akan klik kita sign in ke Google Chrome nah lalu selanjutnya kita akan ketikan link disini di kalian sesuaikan saja linknya di bawahnya sudah terlihat dia muncul oke kita akan scroll ke atas dan kalian oke kalian lihat oke saya perjelas jadi yang kalian harus download adalah Google akun manajer yang versi 8 ini atau gam 8 ini karena ini adalah Android versi oreo kalau gak salah untuk penyimpanannya kita izinkan oke kalian lihat jadi proses downloading PLAPK nya sedang berjalan biasanya 1 atau 2 menit tergantung kondisi dari sinyal kecepatan yang kalian gunakan oke selesai jadi kita akan install seperti biasa kita pilih down selanjutnya kalian download FRP Bypass kita akan tunggu untuk proses downloadingnya oke sudah selesai juga jadi kita akan install seperti biasanya nah sekarang kita pilih open pada menu titik 3 ini kita akan klik dan selanjutnya masuk ke brushware di sini kalian isikan untuk akun gmail yang kalian punya jadi yang kalian ingat saja baik teman teman pada posisi ini kita akan melakukan restart atau nyalakan ulang jadi petualangan kita setengah langkah hampir selesai kita akan tunggu HP nya sampai menyala kembali selamat menikmati selamat menikmati setengah langkah hampir selesai kita akan setup seperti biasa seperti sebelumnya tadi nah seperti yang kalian lihat jadi disana keterangannya aku ditambahkan kita akan next untuk protectionnya kita akan lewati saja kita akan pilih more kita pilih next dan kita pilih no thanks baik jadi kita sudah melewati akun Google yang menjebak HP ini untuk mengakses menu baik teman-teman sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya